Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di praktikum perdana petrologi tahun 2021 Perkenalkan nama saya Lancia Leonard Garancho selaku asisten praktikum Pada minggu ini kita akan membahas cara mengidentifikasi batuan beku, metamorf, dan sedimen Objektif pada praktikum minggu ini adalah Praktikan mampu mengidentifikasi ciri-ciri dasar batuan Seperti tekstur, warna, dan komposisi batuan Lalu praktikan juga mampu membedakan jenis batuan antara batuan beku, metamorf, dan sedimen berdasarkan karakteristiknya Secara umum batuan dapat dibedakan berdasarkan warna, mineralogi, tekstur batuan, keterbentukannya, komposisi kimia, kristalografi, dan lain-lain Untuk jenis batuan ada tiga yaitu batuan beku, metamorf, dan sedimen Igneus rock atau batuan beku merupakan batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengkristal Batuan beku sendiri memiliki dua jenis yaitu batuan beku ekstrusif dan batuan beku intrusif Batuan beku ekstrusif adalah batuan beku yang pendinginan magmanya terjadi di permukaan Sehingga proses pendinginan magma terjadi secara cepat dan proses kristalisasinya tidak sempurna Yang mengakibatkan pencirinya adalah batuan beku ekstrusif ini memiliki mineral yang ukurannya relatif kecil dan bentuk kristalnya tidak sempurna Lalu untuk batuan beku intrusif atau plutonik adalah batuan beku yang terbentuk dari magma yang mendingin di bawah permukaan Sehingga proses pendinginan magma terjadi secara lambat dan proses kristalisasinya terjadi secara sempurna Pencirinya adalah ukuran kristalnya relatif besar dan mineralnya terlihat jelas Batuan metamorf atau metamorfik rock merupakan batuan yang sudah ada atau batuan sebelumnya bisa dari beku, sedimen, atau metamorf itu sendiri Yang mengalami perubahan mineralogi, tekstur, atau keduanya akibat dari tekanan dan temperatur yang tinggi Batuan metamorf juga bisa dibagi dua yaitu foliated metamorfik rock atau batuan metamorf yang bervoliasi dan non-foliated metamorfik rock Atau batuan metamorf tanpa foliasi Pada batuan metamorf yang bervoliasi memiliki penciri adanya pensejajaran mineral Yakni adalah mineral yang mengalami perubahan arah orientasi akibat tekanan dan suhu yang tinggi Lalu untuk non-foliated metamorfik rock adalah batuan metamorf yang tidak memiliki foliasi atau pensejajaran mineral Untuk batuan sedimen merupakan batuan yang terbentuk dari batuan yang sudah ada sebelumnya atau dari pecahan organisme yang terakumulasi pada suatu lingkungan pengendapan Batuan sedimen itu terbentuknya bisa dari batuan beku, batuan metamorf, atau sedimen sendiri yang mengalami erosi Nah, jadi setelah tererosi, butir-butiran sedimennya akan tertransportasi lalu terdeposisi pada suatu endapan Lalu mengalami sementasi dan kompaksi sehingga terbentuk batuan sedimen Batuan sedimen ini memiliki tiga jenis yaitu plastik sedimentary rock, organic sedimentary rock, dan chemical sedimentary rock Nah, lalu untuk tekstur batuan ada tiga juga Yang pertama adalah tekstur kristalin Tekstur kristalin adalah tekstur batuan dengan bentuk kristal yang dapat dilihat dengan mata telanjang Dan mineral dalam batuan saling interlocking satu sama lain Jadi pencirinya adalah mineral pada batuan ini terlihat sangat jelas dan besar gitu ya Lalu terjadi interlocking antara mineral-mineralnya Jadi terlihat mineral saling mengunci Diakibatkan pembentukan mineralnya terjadi pada waktu yang berbeda Sehingga mineral yang terbentuk pada suhu yang lebih rendah akan mengisi ruang dari mineral yang terbentuk dari suhu yang lebih tinggi Lalu untuk tekstur plastik adalah tekstur batuan dengan karakteristik fragment-fragment atau butir sebagai penyusunnya Dan disatukan oleh semen Kita bisa lihat disini ada konglomerat yang memiliki fragment batuan yang besar-besar lalu ada yang kecil-kecil juga Dan disatukan oleh semen-semen Lalu ada tekstur avanitik adalah tekstur batuan yang tersusun atas gelasan dengan karakteristik mineralnya tidak bisa diidentifikasi dengan mata telanjang Jadi kalau kita punya batuan dengan tekstur avanitik kita tidak bisa melihat mineral dengan jelas Ini adalah kebalikan dari tekstur kristalin Jadi kita tidak bisa lihat mineral dengan jelas dan harus melakukan analisis petrografi Lalu ini ada contoh batuan lain dari batuan beku, batuan sedimen, dan metamorf Ini disini ada obsidian, ini tekstur avanitik Lalu ada sedimen dengan fragment yang besar dan relatif besar dan menyedut Ini adalah breksi Lalu ini ada sandstone yang memiliki layer-layer lapisan Lalu batuan metamorf, ini ada batuan metamorf yang tervoliasi disebut dengan genis Karena voliasi pada batuan ini terlihat dengan sangat jelas Lalu ini adalah batuan metamorf tanpa voliasi yang berjenis ekologi Untuk identifikasi jenis batuan dengan table akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Salman Al-Farizi Terima kasih Kak Lance atas pemaparan materinya Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Salman dari Geologi 2019 sebagai asisten praktikum petrologi Selanjutnya ini ada cara identifikasi jenis batuannya Nah untuk mengetahui batuan itu masuk di dalam kelas apa Kelas beku, metamorf, atau sedimen Dilakukan identifikasi dengan cara melihat teksturnya Untuk sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Lance Bahwa tekstur-teksturnya itu apa saja Nah teksturnya ini kita bagi ke dalam 3 tekstur utama Yaitu tekstur plastik, tekstur kristalin, dan tekstur avanitik Nah yang pertama ini ada tekstur plastik Sebelumnya sudah dijelaskan juga oleh Kak Lance Nah jika mendapatkan tekstur yang plastik Kita lihat nih, plastik itu kan fragment-fragment ya Nah jika fragment-fragmentnya ini secara dominan itu menyudut Menyudut semua gitu Atau di fragmentnya itu ada goresan-goresan Hampir semuanya itu ada goresan-goresan Terpoles, tersusun gitu Lalu dia komposisinya itu sama semua Maksudnya ini fragment-fragmentnya itu sama besar Nah itu dia biasanya masuk ke batuan metamorf Metamorf plastik Nah biasanya seperti voltbrexia Nah lalu jika fragment-fragmentnya ini fragment berupa gelas Yang teksturnya gelas Atau tekstur-teksturnya yang vesikuler Atau porfiritik Nah seperti fragment-fragment yang batu apung misalnya Nah itu masuknya ke batuan beku Nah jika fragment-fragmentnya ini seperti biasa gitu Membundar, ada yang menyudut juga gitu Dan beragam komposisinya Nah misalnya ada batuan yang isinya itu ada fragment batu berwarna putih Lalu ada fragment yang lainnya Yang berwarna coklat yang ukurannya mungkin lebih kecil Nah itu masuk ke dalam batuan sedimen Batu konglomerat misalnya Oke itu untuk plastik Lanjutnya ada tekstur yang kristalin Nah untuk kristalin ini secara definisi sudah dijelaskan juga oleh Kak Lanceh Nah kurang lebihnya kristalin itu secara kasat mata itu mineralnya Mineral-mineralnya itu interlockingnya terlihat Nah pertama kita lihat dulu Ada atau tidaknya foliasi Nah foliasi itu seperti yang sudah dijelaskan juga Itu sebuah ini ya sebuah seperti lipatan-lipatan Pensejaran mineral yang berbentuk lipatan Ada juga lineasi yang lurus-lurus ya Itu penjajaran juga Nah itu jika ada seperti itu Masuknya ke batuan metamorf Nah jika tidak ada Kita akan membedakan dari Kandungan-kandungan mineral yang ada di dalam batuannya Pertama itu untuk membedakan mineral Kita melakukan dengan cara Menguji kekerasannya Nah karena kita tidak bisa melakukan hal itu Karena praktikum online Maka kita hanya bisa melakukan dengan cara Melihat ciri-ciri yang terlihat oleh mata saja Seperti warna Bentuk mineral Dan lain-lain Nah jika setelah diidentifikasi Melalui ciri-ciri tersebut Didapatkan mineral-mineral Yang ada di direct bowen Seperti felt spar Guarsa Hornblend, pyroxen Atau plagioklas misalnya Itu masuk ke batuan beku Nah jika mineral-mineral yang ada itu Mineral-mineral metamorf Mineral-mineral metamorf itu Contohnya di seperti yang slide sebelumnya Yang batu yang kanan bawah ini Ada eclogit Dia ada mineral seperti Garnet yang borna merah Nah itu Seperti disini ada contoh-contoh Mineral-mineral metamorf lain Itu masuknya ke dalam batuan metamorf Nah kita tahu dari mana Mineral-mineral metamorf itu nanti bisa Kalian cari sendiri Mineral-mineral metamorf itu apa saja Dan mungkin akan dibahas lebih lanjut Di pertemuan berikutnya Yang membahas tentang batuan metamorf Nah itu masuknya ke batuan metamorf ya Nah jika didapatkan mineral-mineral sedimen Nah mineral sedimen ini apa saja Salah satunya itu mineral kalsit Kalsit ini kita meneteskan HCl Jika bereaksi itu mineral kalsit Nah sayangnya kita tidak bisa melakukan itu Nah biasanya itu kalau ada kalsit Biasanya ditemukan juga Mungkin ada fosil disitu Karena batuan karbonat biasanya seperti itu Nah itu masuknya ke sedimen Mineral-mineral sedimen lain juga ada Seperti mineral yang evaporit Seperti mineral garam ya Halit Garam laut, garam dapur Itu masuknya ke sedimen Oke itu untuk tekstur yang kristalin Selanjutnya ini ada tekstur yang avanitic Yang hanya bisa dilihat menggunakan petrografi Atau pokoknya dia terlalu kecil untuk dilihat oleh mata ya Pertama sama seperti yang kristalin Kita lihat ada atau tidak foliasi Atau persejajaran mineral Tidak hanya foliasi ada elineasi juga ya tadi ya Nah jika ada itu kita masuk ke Pasti dia batuan metamorf Nah jika tidak ada kita lihat Apakah dia glasi teksturnya ya Glasi ini kaca ya seperti kaca Seperti di slide sebelumnya ada Di kiri bawah ini yang glasi juga Dia obsidian Dia masuknya ke batuan beku Nah jika mengandung fisikal Amygdaloid atau venokris Yang berbentuk porfiritik Seperti di batuan tersebut Ada bolong-bolongnya gitu Itu seperti batu ini ya Batu apung atau pumis Nah itu masuknya ke batuan beku Jika dia memiliki lapisan-lapisan ya Jadi di batuan itu berlapis gitu Tapi tidak terfoliasi Itu masuknya batuan sedimen Nah jika mengandung karbonat Nah karbonat ini biasanya dicirikan dengan hal lain Ada fosil juga biasanya Nah itu masuk ke batuan sedimen juga Nah jika memiliki tampak kilap lilin ya Kilap weksi Itu biasanya terlihat sih di batuannya itu Masuk ke batuan sedimen Nah lalu jika tidak memiliki ciri-ciri dari ketiga tekstur yang ada di sebelumnya Maka akan harus dilakukan identifikasi lebih lanjut Tidak dapat diidentifikasi Oke selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara praktikum pada kali ini ya Pertama ini ada borong yang sudah saya isi Nah cara mengisinya bagaimana Pertama kita buka sampelnya ya Oke yang pertama kita buka nih sampelnya Sampelnya bisa dibuka menggunakan aplikasi bawaan Windows 10 ya Yaitu 3D Viewer Yang pertama kita lihat itu teksturnya Nah disini terlihat jelas sekali tekstur yang ada disini Yaitu tekstur kristalin Karena ini terlihat jelas sekali nih Adanya kristal-kristal yang interlocking satu sama lain Nah contohnya disini ada kristal yang berwarna hitam kehijauan Disini dikunci oleh mineral-mineral yang lain Yang disini dibawahnya ini ada mineral aquifer spar ya Yang berwarna pink atau kemerahan Dikunci juga oleh mineral yang lain Yang mungkin yang ada yang berwarna putih Dan mineral-mineral yang lainnya Ini sangat jelas sekali teksturnya kristalin Lalu setelah kita identifikasi Dia masuk ke kristalin Kita lihat lagi Setelah kristalin apakah ada foliasi Nah disini tidak ada foliasi ya Kita bisa lihat tidak ada foliasi atau pensejajaran mineral Maka ini bukan batuan metamorf Lalu kita akan membedakan dengan mineral-mineralnya berarti Oke Kita lihat disini mineral-mineralnya ini Untuk yang hitam ini mineral pyroxene Untuk yang putih disini ada mineral plagio class Dia ciri-ciri berwarna putih susu Lalu disini ada yang berwarna merah Kemerahan ini alkaline felspar Dan yang warna abu-abu disini Dia warna bening ya Dia kuarsa ya Seperti yang kita tahu Mineral-mineral yang sudah saya sebutkan tadi Merupakan mineral dari deret bawan Maka dapat disimpulkan Batuan ini Masuk ke dalam kelas batuan beku Nah jika sudah ditentukan Maka ditulis saja Dimasukkan saja di borong yang sudah ada Ciri-cirinya warna dan segala macamnya Jika sudah lanjut ke sampel berikutnya Ini untuk contoh yang pertama Lanjutnya saya akan mencontohkan batuan yang kedua Ya ini ada batuan yang kedua Nah yang pertama kali dilakukan apa Yaitu tadi ya Kita lihat tekstur utamanya Yaitu Kristalin Klastik Atau Avanitik Nah seperti yang kita bisa lihat Ini teksturnya Kristalin ya Karena ini terlihat jelas sekali Ada kristal-kristal yang putih ini Lalu dia diinterlock sama kristal yang hitam diatasnya Dan diinterlock juga sama kristal yang putih lagi Maka ini masuknya ke dalam tekstur kristalin Nah Seperti yang kita sudah tahu Setelah itu Kita lihat Apakah ada pensejajaran mineral disini Seperti foliasi dan lineasi Nah Ternyata ini ada ya Kita bisa lihat Dari samping ini ada Pensejajaran mineral Nah jadi dia Kalau dari samping ini kan Dia kayak Bulut-bulut sosis gini ya Tapi kalau dari sebelah sininya Dia memanjang nih Nah jadi Si kristalnya itu Seperti ketarik Dari Dari sisi sini Ke sisi sini Jadi manjang-manjang gitu Itu yang disebut dengan lineasi Nah Ada lineasi nih Berarti Kita Masukkan Batuan ini Kedalam golongan Batuan metamorf Nah kita Ciri-cirikan juga Seperti Apa saja mineral yang ada Di dalam batuan metamorf ini Nah contohnya ini ada Yang putih ini ada Ada mungkin ada Kuarsa Ada plagio klas Yang hitam ini Biasanya ada Pyroxene Dan Biasanya di batuan metamorf Ada Biotid Atau muscovit Oke Itu untuk batuan yang kedua Yang saya contohkan Seperti biasa Dimasukkan ke borang Untuk selanjutnya Ada sampel yang ketiga Oke ini Sepol batuan yang ketiga Yang akan saya contohkan Yang pertama Kita Cirikan dulu Kedalam Tekstur Tiga tekstur utama tadi ya Nah setelah dilihat Ternyata Dia Tidak ada fragment-fragment Yang terlihat Dan juga dia Tidak Ada kristal-kristal Yang saling interlocking ya Mungkin Utamanya ini Tidak ada Maka ini Masuk ke dalam Tekstur Avanitik Nah Tadi Seperti yang Sudah kita tahu Setelah itu Kita lihat Apakah ada Voliasi disini Voliasi itu Penjajaran mineral Ternyata tidak ada Nah Lalu Apakah Ada Ini ya Material-material Volcanic plastic Atau teksturnya kaca Seperti obsidian Ternyata tidak ya Ini teksturnya bukan Tekstur kaca Lalu Apakah ada Perlapisan Nah disini Jelas sekali Ada perlapisan Disini ya Adanya Berlapis-lapis Di batuan ini Kita bisa lihat Disini ada lapisan Disini ada lapisan Disini ada lapisan juga Maka Kita bisa Tentukan Bahwa Batuan ini Merupakan Batuan sedimen Oke Jadi itu Cara Mengidentifikasi Batuan Beku Metamorf Dan sedimen Jangan lupa Dicantumkan Referensi Dan juga Link Video Rekaman kalian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rosabahmatullahi Terima kasih.